Kita akan mempraktekkan sifat salat Nabi SAW Sebelum masuk melaksanakan ibadah salat Kita harus meyakinkan terlebih dahulu Memastikan diri bahwa seluruh syarat-syarat salat yang telah kita jelaskan Telah kita sempurnakan Ketika salat disunahkan untuk menghadap sutra Kita berdiri untuk melaksanakan salat sejajar dengan bahu Memporoskan, memusatkan pandangan kita di tempat sujud Kemudian mengangkat tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar menjadikan kedua telapak tangan kita sejajar dengan bahu Atau sejajar dengan telinga Dan juga merapatkan jari jemari kita Kita hadapkan ke arah Qiblat Kemudian kita letakkan telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kanan kiri kita Atau dengan menggenggam pergelangan tangan kiri Diletakkan di dadah Selanjutnya membaca doa istiftah dan ini hukumnya sunnah Selanjutnya beristia'adah Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim Dan membaca surat al-fatihah Dan juga mengatakan amin setelah selesai membaca surat al-fatihah Setelah membaca surat al-fatihah disunahkan untuk membaca surat-surat lainnya Baik itu ayat ataupun surat yang pendek yang mudah yang dihafalkan Selanjutnya mengangkat tangan sambil bertakbir untuk ruku Allahu Akbar Kita meluruskan punggung dengan kepala Dan lengan kita, kita ulurkan Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Adhimi Disunahkan untuk menambah membaca Dari bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sekarang dari ruku, ketika mengangkat Bangun dari ruku Kita sambil mengatakan Semi Allahu liman hamidah dan mengangkat tangan Ketika sudah berdiri, tegap, i'tidal Baru kita mengucapkan Rabbana walakal hamd Selanjutnya kita sujud dengan menggunakan tujuh bagian atau anggota tubuh Dengan mengucapkan dan juga mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la Diharamkan mengangkat Mengangkat kaki Atau meletakkan kaki Satu kaki di atas Satu kaki yang lainnya Atau meletakkan Lengan kita Dengan tanah, ini tidak diperbolehkan Atau tata cara sujud seperti itu juga tidak diperbolehkan Selanjutnya berdiri Selanjutnya Duduk diantara Dua sujud Dari sujud Bangun dari sujud Duduk diantara dua sujud Dan cara duduk diantara dua sujud Seperti yang dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah Kecuali jika Salat Salat yang memiliki Bilangan Tiga bilangan Atau jumlah rokaatnya Tiga atau empat Maka Duduk di akhir Di penghujung salat Dengan menggunakan duduk tawarruh Seperti yang dicontohkan oleh Syekh Tidak diperbolehkan Duduk seperti itu Dan juga tidak diperbolehkan Duduk seperti yang dicontohkan Ketika menutup Salat Maka Ya Cukup dia menoleh Menolehkan kepalanya saja Kanan dan kiri Tidak mengangkat kepalanya Ke atas dan ke bawah Ya Atau menggerakkan Menggerakkan tangannya Atau dengan Memalingkan Memalingkan badannya Salam dengan memalingkan badannya Ke kanan ataupun ke kiri Ya Berpaling dari arah Qiblat Ini tidak diperbolehkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton